Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih atas inisiatif dari Menteri Dalam Negeri sebagai penyelenggara yang menyelenggarakan rapat koordinasi nasional ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di akhir tahun 2024 Saya sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat sangat strategik Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan dimana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menuntukkan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan Jadi terima kasih kehadiran saudara-saudara mohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk melanjutkan prosesi pemukulan gong dan berkenan untuk dapat mendampingi para Menko, Mendagri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, serta Jaksa Agung kami persilahkan Bapak Presiden Saya akan hitung mundur mohon izin Bapak Presiden 3, 2, 1 Dengan demikian maka rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 secara resmi dibuka kami persilahkan kepada Bapak Presiden dan para Menteri untuk dapat kembali ke tempat Bapak Ibu Hadidin yang kami hormati demikianlah pembukaan rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 dengan tema implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang sudah berkenan hadir dan membuka secara resmi rangkaian rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara hadirin dimohon berdiri terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih